Intro Halo Sobat Premier, bertemu lagi bersama saya Dr. Ajian Toro, spesialis ortopedi konsultan tulang belakang dari Premier Bintaro. Jadi di Spine Corner kali ini, saya akan membahas mengenai Spondylolisthesis atau yang kita kenal sebagai tulang yang bergeser. Spondylolisthesis atau tulang bergeser itu sering sekali dialami pada berbagai usia, di mana adanya pergeseran satu segmen tulang dengan segmen lainnya. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor. Yang pertama, biasanya disebabkan karena gangguan struktur anatomi yang memang sudah ada sejak kecil. Yang kedua, penyebabnya adalah riwayat cedera atau trauma. Bisa jatuh, bisa kecelakaan atau mengalami cedera dalam olahraga. Dan yang paling sering adalah yang ketiga, disebabkan karena proses degeneratif atau penuaan. Sehingga, biasanya dialami pada orang-orang dengan usia-usia lansia yang mengalami nyeri punggung bawah. Oleh karena itu, waspadalah terhadap Spondylolisthesis. Oke, pertanyaan kedua yang sering sekali ditanyakan adalah bagaimana gejala dari Spondylolisthesis atau tulang bergeser. Saya akan mensimpelkan menjadi dua gejala. Yang pertama adalah gejala nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah ini disebabkan karena adanya struktur yang bergeser. Dan nyeri punggung bawah ini identik dengan pergerakan. Contohnya, saat kita membungkuk atau saat kita berdiri tegak. Atau perubahan posisi dari duduk ke berdiri. Dan gejala yang kedua yang biasanya muncul adalah gejala mirip dengan saraf kejepit. Karena pada Spondylolisthesis, pergeseran tulang belakang tersebut menyebabkan lubang saraf ikut terjepit. Sehingga gejala saraf kejepit bisa muncul seperti nyeri yang menjalar ke salah satu atau kedua kaki, disertai kesemutan, baal, atau kebas pada kaki kita. Oleh karena itu, waspadailah bila gejala tersebut ada pada Anda. Bahasan yang ketiga biasanya adalah mengenai bagaimana penata laksanaan atau terapi. Terapi Spondylolisthesis atau tulang bergeser biasanya diawali dengan terapi konservatif atau tanpa operasi. Hal ini biasanya dilakukan pada kondisi-kondisi yang awal atau pergeseran yang minimal. Bisa berupa pemberian obat-obatan, kita lakukan fisioterapi, penguatan otot-otot punggung, berenang, berolahraga, backup exercise, atau penggunaan alat bantu atau korset punggung bawah. Selanjutnya adalah ada juga terapi pain management untuk mengurangi rasa nyeri. Tetapi tidak sedikit pasien-pasien membutuhkan tindakan operasi. Di mana operasi biasanya ditujukan pada kasus-kasus yang sudah kronis dengan nyeri yang progresif atau gejala saraf kecepit yang sudah kronis. Di mana saat ini terapi operasi bisa dilakukan dengan teknik minimal invasif sehingga menghasilkan hasil yang sangat baik. Bisa dilakukan dengan endoskopi atau tropong untuk melonggarkan saraf yang tercepit. Atau kita lakukan reduksi pengembalian segmen yang mengalami geser tersebut dengan penggunaan implan atau pen. Dan saat ini terdapat teknik robotik navigasi untuk memasukkan implan atau pen tersebut di tulang belakang Anda dengan akurasi yang sempurna. Oleh karena itu terapi dari spondylolis tesis ini cukup luas tergantung dengan indikasi atau masalah apa yang terjadi pada pasien tersebut. Demikian spine corner kita kali ini. Sampai ketemu di spine corner berikutnya rumah sakit Premier Bintaro. Terima kasih telah menonton!